Ada barcode yang angkanya itu 8 9 9 0, nah itu menceritakan apa mas? Saya bergaya tentang bayi-bayi ini kan, dimana kasih ibu kepada beta Kan ada judul lagu, kasih ibu kepada beta Kalau ini dimana? Dimana, yang saya tahu itu ikan emas itu Dia kalau bertelur, nggak segera dipisah, dia akan memakan telurnya itu Oke Jadi saya gambarkan ibu yang ini kan Sosok ibu ini seperti ikan emas Seperti ikan emas itu yang tega terhadap anak-anaknya Sama anak-anaknya, oke Heyo, balik lagi di Ad Corridor Kali ini kita bakal nge-review artis yang style-nya tuh realis banget Yang ada di Jogja Yaitu Bang Toyib Yuk Langsung aja Kita temuin orangnya Halo 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 Mas, Randy Ya saya Bang Toyib Mas, mau nanya-nanya nih Kira-kira berapa lama Mas mulai berkarya di bidang style yang realis kayak gini Mas? Sebenarnya saya berkarya itu kan dari sejak masuk kuliah Cuma karena kebetulan di seangkatan saya itu kebanyakan yang realistis Ya seperti ini jadi saya terpengaruh gitu Oh terpengaruh sama temen gitu Ya Jadi lebih ikut gitu ya Terpengaruhnya ya 50-50 sama Karena bentuk realis itu bagi saya menurut saya itu mudah untuk mengungkapkan visualnya itu ke publik gitu Oh oke Oh iya Dan dengar Mas isi juga ya? Kuliah di isi ya? Ya saya tahun tahun 2006 Wow Mantap Iya Oh iya untuk karya ini Ini menjelaskan Menceritakan tentang apa ya Mas? Dari judul dari kasih Baby Fresh Terus ada code Ini ya apa? Code apa namanya? Barcode Yang angkanya itu 8-9-9-0 Nah itu menceritakan apa Mas? Saya berkarya tentang bayi-bayi ini kan Ini kan berseri Oke Jadi ada beberapa karya saya yang tentang bayi Bayi itu kalau pribadi saya itu sebagai bentuk doa dari saya sendiri Oh oke Karena saya sudah menikah tapi belum diberi Oh belum diberi Oke Jadi ini kan sebagai bentuk doa Bentuk doa Yang digambarkan di dalam kanpas Iya Saya berdoa lewat lukisan gitu Oke Terus untuk mengenai narasi dari karya ini Saya itu Ini sebenarnya tema-tema dari karya saya itu kan Kebanyakan saya mengambil tema tentang sosial 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 dan politik Politik Oke Tapi lebih banyak ke sosialnya Sosial Nah jadi ini saya menyoroti tentang kasus penjualan anak gitu Oh oke Sementara saya aja Sulit 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 untuk Belum diberi lah Belum dikasih Keterunan tapi Ada Di luar sana tuh banyak yang menjual Iya gitu Dimehke akun loh loh Oh iya iya bener bener Iya Gitu Ya jadi Seperti inilah Berarti lebih mengarahkan harusnya ketika Seseorang diberikan seorang anak harusnya lebih bersyukur ya Bukan untuk dijual kembali Bukan untuk dijual Itu kan apa rezeki dari Tuhan kan yang berubah anak gitu Iya Karena Sosok bayi ini adalah Sebagian dari tunas-tunas muda untuk generasi berikutnya Betul sekali Oke Sebenarnya ini bagian dari karya Oh bagian dari karya ini Lanjut Lanjut aja kesini Iya Oh iya Oh iya untuk yang ini Sama artinya mas Atau gimana Apa ada perbedaan Lebih global Oh lebih global Ini lebih spesifik Spesifik Kalau Yang ini saya Apa Ngambarkan tentang sosok Sosok Ibu Ibu muda yang Mungkin karena Apa Ambil di luar nikah Oke Terus Dia Menjual bayi Terus Ini ada Apa ini kan Saya Gambarkan sebagai korban-korban Ibu Yang tega ini Oh iya Ini kan judulnya Dimana kasih Ibu kepada Beta Oh Kan ada judul lagu Kasih Ibu kepada Beta Nah Kalau ini Dimana Ibu Kasih Ibu kepada Beta Betanya itu sebagai Anak-anaknya Ini Jadi Judul ini menjadi sebuah pertanyaan Iya Gitu Saya aja Ya tadi itu lagi Balik ke Saya yang Apa Ingin punya keturunan Tapi Tapi mereka Malah Enggak bersyukur Enggak bersyukur Ini kan ada pasal-pasal tentang Pursi Tentang penjualan anak Oh Ini Oh yang ini Menunjukkan tentang pasal Mas Pasal Pasal dari 6 68 Itu 76F 75 Semua pasal-pasal tentang Tentang Apa Namanya Tidak Tidak Berperikir Tidak kepada Manusia Anak-anak Saya gambarkan secara Surrealis Kayak gini Oke Untuk Background ini Menggambarkan tentang Tanah yang gersang Itu menceritakan apa mas Tanah gersang Tanah gersang Ini kan Saya gambarkan sebagai sosok Oh ibu Perwujudan Ibu ini Perlaku Ibu ini Sebenarnya dia Tidak Punya Rasa Perikemanusiaan Atau Gimana yang Hatinya itu gersang Gitu Sama Ini kayak Pohonnya Tidak berdaun Tidak kering Kurang Apa ya Dalam Dalam beragama Kalau misalkan Dia beragama Ya Bagus Pastikan Dia tidak akan melakukan Hal-hal seperti itu Oke Benar-benar Saya gambarkan Seperti itu Dia kurang Siraman rohani Jadi kering Artinya kering Nah Untuk Kepala ikan ini Kenapa harus Kepala ikan emas Ikan emas ya Terus hanya Separuh gitu Nah Yang saya tahu itu Ikan emas itu Dia kalau Bertelur Tidak segera dipisah Dia akan memakan Telurnya itu Oke Nah Jadi Saya gambarkan Ibu Sosok ibu ini Seperti ikan emas Seperti ikan emas Yang tega terhadap Anak-anaknya Sama anak-anaknya Oke Terus Ada karya lagi yang lain mas Oh ini Lanjut ke sana ya Ini 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 karya Terbaru saya Fresh Habis Dari oven Oke Ini menceritakan apa Mas Ini pembalakan liar Pembalakan Pembalakan Oh pembabatan hutan Iya Pembabatan hutan Secara liar Secara liar Ini kan setelah Mati seribu Tumbuh satu Oke Oke Ada pepatah mati satu Tembus ribu Oh jadi ini Tapi ini kebalikannya Semua kebalikan Oke oke Ini kan Saya Saya rasa ini kan suatu Ritus alam Jadi Apa namanya Pembalakan liar ini kan Ada setiap tahun Setiap Berapa untuk Ya Untuk entah itu kebuatan industri Lebih kebanyakan kebutuhan industri Industri ya Dan itu nggak disetujui oleh pemerintah gitu ya Ehm Gitu Terus Mereka Cari untungnya sendiri Gitu Oke Terus Kemudian jadi Apa Ehm Kalau Yang Ini kan Ini Apa Ya Tentang Tentang tunas baru Yang keluar dari Tunas baru ini kan Cuma satu itu Cuma satu Jadi Jadi hanya satu ya Ehm Saat Mati seribu Tumbuh satu Tumbuh satu Jadi sebuah Kebalikan Kayak seperti apa ya Sesuatu yang janggal di dunia ini Ehm Khususnya di negara ini ya Ehm Nah untuk Buletan-buletan ini Iya Bulet-buletan ini menggambarkan apa mas Sebenarnya ini saya Mau Apa Ehm Mengidentifikasi Karya saya sendiri Oke Ehm Beberapa karya Mulai Dari Tahun kemarin tuh Saya hubungkan dengan Buletan-buletan warna ini Ini kan saya gambarkan dengan Kehidupan Hmm Kehidupan itu kan selalu Berputar seperti bola Seperti bola Memiliki warna Setiap hari kan berganti-ganti Iya bener-bener Enggak Enggak monoton gitu Itu jadi Saya gambarkan dengan warna-warna yang Warna-warna yang berbeda Berbeda Di setiap harinya Ehm Seperti itu Ini dapet sih realisnya keren Heheheheh Keren banget Mas Toib Untuk karya yang lainnya ada mas? Oh ada Silahkan masuk ke dalam Yuk kita masuk ke dalam Yuk mari mari silahkan Heheheheh Nah ini karya Karya ini Keren nih mas Realis Hmm Ini judulnya apa mas? Ehm Judulnya Influence Influence Ya Influence Oke Gitu Jadi ini menggambarkan Ini kan sosok dari Mbah saya yang Oh Dulu sudah meninggal Oh Jadi semasa waktu Apa Di akhir hayatnya Hmm Itu kan Ehm Dia cuma menonton TV Terus di coba TV itu untuk Apa Mengisi hari-harinya Oke Gitu Terus Pas kebetulan Ehm Saya Apa Menggambar Melukis ini kan Waktu Pemilihan 2014 Hmm Itu kan Jadi disana Tergambarkan Tentang Bagaimana Media sosial itu Menjadi Alat propaganda Hmm Untuk menjatuhkan Lawan-lawan Politiknya Oke Gitu Jadi ini saya Gambarkan loh Facebook Facebook Whatsapp Twitter Itu bagaikan Pluru gitu Nah itu kan Yang saling menyerang gitu Saling menyerang Saling menyerang Antara gupu satu Dan gupu lainnya Saling berperang Saling berperang Terus Itu kan Menimbulkan suatu Perpecahan gitu Jadi Kayak Apa Burung karuda itu Sudah Sudah Gak bisa Ini Dia tidak Pindekatunggal ikannya Tidak Tidak utuh Dicenggram Kedua ini Yang kedua Kakinya itu Makanya digambarkan Sebelah kaki Dan mengeluarkan darah Iya Saya digambarkan Seperti itu Karena Memang pada saat Itu kan Yang saya Tahu Lihat mereka Saling Ini Saling 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 Makin Bahkan Di kampung ini pun Bahwa Terjadi Sebuah Keributan Mengenai Siapa Siapa yang menang Miris Waktu itu Karena Apa ya Kita Sama saudara sendiri itu Cuma karena Politik Politik Jadi ribut Jadi ribut Padahal politik itu Cuma 5 tahun sekali Padahal kita Bermasyarakat sini Sudah Puluhan tahun Jadi Sayanglah kalau misalkan Dari puluhan tahun itu Kita korbankan Untuk cuma Satu event Satu event Yang buat ribut Sayang banget Seperti Sebuah persaudaran Yang tadinya bersatu Gara-gara politik itu Jadi Ricuh Ribut Iya Betul sekali Makanya ini digambarkan Oleh sosok Mbah Yang Sehari-harinya itu Cuma mendengarkan Merenung Dan melihat Iya Karena adanya politik Saudara itu pada ribut Iya Ini bisa jadi pesan nih Buat saudara-saudara Mas Toyib Jadi jangan Pernah ribut Cuma gara-gara politik Tetap bersatu Mas ya Iya Oh iya Mas aku mau nanya nih Kok ini beda dari yang lainnya ya Oh iya Tentang Apa Seri Abstract ini Jadi Saya itu karena Berbasis Realis kan Orang pasti akan Jenuh dan Bosen gitu kan Oh iya Jadi ini bagian karya dari Refresing gitu Oh Refresing Mas Toyib ya Gitu setelah Apa Berkelu dengan Realis Realis Detail gitu kan Saya coba Bright-bright-bright-bright gitu Gitu ini Cuma Bagian dari karya Refresing ya Refresing Kayak Meluapkan kejenuhan Terus Seneng Sedih Emosi ya Emang di abstract itu lebih cocok sih Iya Eh Bahkan Mbak Suki Abdullah pun juga Melakukan seperti itu Bikin Karya yang abstract Abstract Ya kalau Misalkan Mas ya apa Coba searching-searching itu pasti Ada itu karya Abstractnya Mbak Suki Abdullah Mbak Suki Abdullah Ya mungkin karena Apa ya Bosan dengan Dia jendul dengan realisnya itu Seperti itu Sama dengan Gitu ya Memang Memang Banyak sih Seorang seniman ketika jendul Dia abstract Hahaha Iya Iya Oke Kita udah bahas Seorang seniman yang karyanya tuh Style-nya realis Kali ini Gue mau tutup dengan Pesan-pesan dari Mas Toib Buat temen-temen yang mungkin Masih belajar Atau Mungkin mau Lanjut ke style yang realis Oke Buat Mas Toib Pesan-pesannya Oke Buat temen-temen Apa Untuk menjadi seorang seniman Lukas itu Enggak mudah Jadi Apalagi di Yogyakarta ini Banyak sekali seniman Bahkan ribuan Jadi harus Tekun belajar Dan terus mencoba Bagaimana Caranya Kamu membuat Nyaman Entah itu Style kamu Seperti apa Terserah Yang penting Kamu nyaman Kalau sudah nyaman Dan tekun Pasti akan ada Hasilnya Seperti itu Yang penting Jangan pernah menyerah Jangan pernah menyerah Karena seni itu Enggak ada yang jelek Enggak ada yang jelek Semua pasti Ada marketnya Masing-masing Oke Kalau kita bicara soal Market Ya Kalau bicara soal Rasa Ya itu Apa namanya Balik lagi ke pribadi Masing-masing Kita masing-masing Bagaimana perkara itu Senyaman mungkin Oke Entah style apapun Pasti Itu akan bagus Kalau dikerjakan secara maksimal Oke Jadi jangan pernah malu Apa yang lu buat Itu udah pasti keren Gitu gak sih ya Ya Oh iya buat teman-teman Yang mau ngeliat karyanya Mas Toyit Bisa langsung kunjungi www.lproject.net Di website Dan kalian bisa langsung buy Dan Cek-cek terlebih dahulu Oke Sekian terima kasih dari Gua dan DFND Salam Art Corridor Terima kasih Mas